Pemisah sewisai Idul Fitri sejumlah objek wisata Ningkuningan mulai dibanjiri pengunjung di antarai objek wisata Cibulan. Sewisai Idul Fitri, pirang-pirang objek wisata Ningkuningan wisi banjiri pengunjung di antarai objek wisata Cibulan, di Lebaran Ketelu, Ewan Pengunjung, Wis Teka, Singawit, Rebo, Esu. Dengan Lebaran tahun ini, pengelola pariwisata Sekundingan nyambut gembira, lantaran wisrong tanggung sederungi aturan PPKM Kang Ketat, Gawai Pertumbuhan Sektor Pariwisata Kesendat. Bari di Oliye Mudik dibarengi pirang-pirang kelonggaran, wisatawan saking pirang-pirang wilayah ini bisa milih tempat yang cocok kang goh liburan keluarga. Saking pantauan RCTV, Ewan Pengunjung, Wis Madeti, Pirang-pirang Wahana, Kang Ananeng, Cibulan. Kayak kolam renang bocah, kolam renang dewasa, Ning bagian buri Cibulan wisatawan disuguhi spot fotografi kang lengkap, bari wahana perahu banyu, beli ketinggalan lokasi kolam terapi iwak, Kang Akeh diminati pengunjung, dan aneka menu panganan khas Cibulan. Kang goh nunjang pelayanan, Ning musim libur lebaran tahun iki, manajemen Cibulan ngerahakan 150 petugas tambahan, kang ngelibatakan warga setempat, dan pirang-pirang petugas gabungan, saking teknik polri, dan dinas perhubungan. Polres Kuningan Gen, ngadegakan puas pengamanan di sekitar tempat wisata iki. Buput Sihabudin, RCTV Kuningan Informasi berikutnya pemisah libur lebaran sekin disambut gembira masyarakat, khususnya para pedagang dan pelaku usaha UMKM Ning Kuningan. Ningkati animu masyarakat dan rame arus balik, ekonomi warga tampak mulai bangkit. Libur lebaran rongai wrolikur ni Kuningan, ngupai harapan positif ganggu sektor UMKM, sing para pedagang dan sektor pariwisata. Ketua DPRD Kuningan, Nusur Rahdi, ninjau animu masyarakat berwisata dan rame e pedagang. Pas monitoring ni objek wisata Cibulan, peningkatan wisata kin berdampak positif ni usaha para pedagang ni sekitar tempat wisata, atau wasin dikenal bari musim remah lebaran. Rame e Cibulan, berdampak ni peningkatan omset pedagang, lan mulai area parkir sampai pedagang ni jero kawasan objek. Ni liburan lebaran sekin, ekonomi masyarakat secara umum mulai bangkit, ngingat jumlah pemudik Nujukuningan tahun kin ningkat tajam. Pemudik si luar kota Kayajabode Tabek, belanja akan pendapatan mereka ni musim lebaran sekin. Ketua Dewan Kedik sempat berdialog bari pengelola tempat wisata. Mereka ngecapakan matur kesewun atas kebijakan pemerintah Olinang Mudik tahun kin. KB pihak ngarep kondisi pandemi secepatnya berlalu, terlui pencapaian vaksin ni kuningan wisjangkau pirang-pirang kalangan usia, mulai anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Bubut Siabudin, RCTV Kuningan. Terima kasih. Tangguh informasi saya Jene, harap disampaikan, Swi Sajid dan Niki, tetap teman-teman bahasa Cerebuan.